aku gambarin kumis ya dia gak ada dimensi mukanya ya coba geng aku udah ke supermarket kemarin belanja buah gila 2 minggu baru dia belanja buah gue gak kuat tuh plam yang itu kenapa gak kuat bubar pasti langsung perut gue maksudnya apa kalau yang hijau oke kemarin plam yang itu gue gak kuat plam yang hijau lagi belum ada yang abis dibeliin sama fans-fans lo kata total buah kemarin mereka bikin report adanya peningkatan penjualan plam hijau entah kenapa karena mereka ternyata gak nonton tiktok dan adanya peningkatan pertanyaan akan ketersediaan plam hijau di market tuh report dari total buah hmm kan asem biarin sakit mah habis ini hmm ngacem hai semua selamat pagi apa kabarnya silahkan di tap tap layarnya jangan lupa juga untuk di share ke temen-temen di grup WhatsApp atau mungkin juga teman-teman di pergaulan ya karena ingat pagoda pastiles lambang pergaulan anda lo inget gak sih iklan itu kenapa ya iklan-iklan zaman dulu tuh suka gak masuk akal gak sih menurut gue kayak kayak ya apa lambang pergaulan anda nyet kenapa pagoda pastiles lambang pergaulan kenapa tapi mungkin karena kalau misalnya lo bergaul kan lo banyak bicara banyak bicara tuh biasanya suka ada riskan apa namanya bau mulut ya kan nah pagoda tuh walau kecil tapi dia itu bisa menuntaskan gitu mungkin jir dibilang tua banget biasa njir karena zaman sekarang udah gak ada permain pagoda njir bener njir tapi ngomongin soal pergaulan dan bau mulut waktu gue belum pernah cerita sama lo eh tapi lo yang bilang sama gue jadi waktu acara launchingnya Mercedes-Benz ESQ kan Yogi datang terus kan itu sebenarnya disitu gue kerja karena Phoenix PR kan yang ngerjain kan terus abis itu dia tuh liat muka gue udah tegang gitu kalau gue kerja kan gue semuka gue gak bisa relax ya tegang gitu tegang udah mundar mandir mundar mandir mundar mandir terus tiba-tiba tuh dia nyamperin gue terus dia ngasih gue permen terus abis itu gue gini eh apa nih gitu dia bilang gitu kan ya yaudah gue kantongin terus abis itu gue makan terus gue tadinya gak mikirin apa-apa sampai besok paginya lo bilang ke gue kan semoga Iwet gak tersinggung ya gue kasih permen abis itu gue baru mikir apa gue bau mulut ya iya biasanya begitu maksud lo? maksudnya Yogi itu termasuk salah satu temen gue yang brutally honest lo punya gak sih tipe temen yang jujur sama lo misalnya gitu kalau lo lagi bau mulut dia akan tidak dengan sungkan hati gitu bilang sama lo caranya Yogi bilang tuh biasanya gue makan permen mulut lo udah gak seger gitu gue kan udah deket banget jadi dia udah sefrontal itu tapi kalau dia baru nyaman dia gitu gesture nya dia akan taro permen tanda bahwa mulut lo udah gak seger ayo makan permen gitu kalau gue biasanya gue gak seberani itu tapi gue akan nawarin minum berarti waktu itu mulut gue udah bau? kenapa? gue udah ngomong sama banyak orang tuh saat itu pasti gimana tuh nasib gue sekarang kalau kayak gini caranya ya ya udah ya biarlah itu menjadi pembelajaran karena kita kan gitu iwet kita kebanyakan ngomong kalau lagi hosting kalau lagi apa kita lupa minum bahkan kadang gak sempat minum kan karena we are so busy talking to this, talking to that, talking to this, talking to that gak ini gitu makanya selalu pegang gitu air botol, gelas, berisi minuman gitu dikit-dikit disip, dikit-dikit disip gitu karena kan mulut yang kering itu juga prone kepada bau-bau yang tidak segar kan and it's unpleasant you know pikiran terus makin ditambah-tambah ada yang bilang waktunya scaling mungkin kak kak memang bau lambung kalau kayak gitu gak usah berlebay emang yang suka nonton siaran pagi ini tuh suka berlebay tapi tujuannya baik dan it's all colorated you know kondisi lambung kemudian kebersihan karang gigi itu tuh penyebab bau mulut which is true gitu kadang-kadang apa ya gangguan pencernaan itu membuat bau mulut juga enggak gua pake deh kalau gitu Clarence nanti haaah Clarence buat badan gila bukan buat mulut product knowledge kurang jelas nih ada mouthwash juga eh Cin gue ada janjian sama Albertus Axel ya tuh Albertus udah nongol kita akan membahas mengenai investasi atau asuransi mana yang lebih dulu ada yang bilang gini manusiawi kak mulut kita kan bukan Stella bener ya betul gue gak bilang bahwa bau mulut itu it is prone to happen to almost everyone right ya gitu makanya ketika bersosialisasi sadar-sadar diri aja ya gitu loh ada yang nanya kenapa Albert kak kenapa gak bu SMI aja tuh bu SMI ke sopo Sri Mulyani Indrawati gua gak punya nomor kontaknya shwai lu DM dong who do you think I am DM-DM ibu Sri Mulyani and you think and you think Bu Sri Mulyani mainan tiktok ya ke IG nya kek kemana nya kek ya kenapa gak lu kenapa itu semua jadi tugas dan beban hidup gue udah bagus gua kontakin Albertus Axel Albertus Axel juga gua rasa juga pity membalas DM gue ngeliat siapa nih om-om aki-aki nge-DM gue udah bagus sebut ini sebelum Albertus Axel hadir gua mau ngecapkan selamat pagi untuk Mbak Tiffany Tiffany ini adalah dia bekerja di Temposcan Pacific kok Temposcan tuh apaan? Temposcan tuh holding company nya produsennya Bodrex terus abis itu ke Hema Vyton gitu Hai Mbak Tiffany senang berkenalan dengan dua penyiar Bodrex pagi-pagi alias bodoh hahaha gak boleh gitu jelek-jelekin orang iya bukan jelek-jelekin itu justru membal ah udah lah hahaha kita kan bahasa slang pergaulan gitu iya bener bener kok dia gak nangkep-nangkep sih maksud kita bodrek ya nek gitu Mbak Tiffany ini kemarin ternyata tidak hanya mendengarkan kita di tiktok setiap pagi tapi juga podcast YOLO oh hai Mbak Tiffany terus kemudian juga apa namanya bosnya juga dengerin kita di YOLO oh hai pak bos bukan pak Mbak Fia Mbak Fia namanya Hai Mbak Fia ada yang bisa dipangku bagus loh karena mereka di departemennya adalah brand investment tuh hmm ya colek-colek kita lah kalau udah siap buang-buang duit Mbak Mbak realistis lu iya gak perlu buang-buang duit juga colek kita lah you know what I mean lah haladolit amin lu iya gak boleh kayak gitu becanda-becanda agama deh sih kalau lu yang becanda-becanda kemarin boleh giraan gue aja sensi deh gue udah anegin Albertus mana ya Albertus ini dia sedukan belum ready udah oke nah kita kenalan gue kenalan dulu ya sama Albert atau Axel nih panggilnya kira-kira coba halo halo selamat pagi kok videonya gak bisa ya nah itu dia kenapa ya Mbak Roy oke oke aduh aku ngakak banget lihat kalian berdua aduh halo Steve Mas Iwer halo panggilnya Albert atau Axel aku Axel aja gak apa-apa oke Axel sebelum kita mulai aku boleh tahu gak kamu lulus SMA tahun berapa Axel coba tebak boleh gak ditebak boleh boleh aku tebak ya kamu lulus SMA itu tahun 2009 naik 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 ke atas lebih muda lebih muda 2012 ya 2012 jadi aku panggilnya apa nih panggil K panggil Masa panggil Om ya panggil aduh Albert ya kita seneng banget nontonin kontennya kamu oh iya aduh thank you banget iya aku lihat tadi nonton kalian berdua juga aduh ngakak banget pagi-pagi masa sih emang becandan om-om gini masih diterima sama adek-adek gitu becanda adek masih masih aduh masih relatable kok masih relatable Alhamdulillah itu tujuan hidup kita menjadi relevan dan relatable aduh 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 ya udah aku tuh sebenernya startnya kalau aku terjun ke dunia apa ya kayak saham investasi gitu sebenernya dari tahun 2014 tuh 2014 2015 saat aku kuliah gitu kan ya kalau dulu kan kita pikirnya investasi saham gitu ini agak berat ya pagi-pagi cuman gak apa-apa ya gak apa-apa saham investasi kan kita pikir adalah jalan pintas ya menuju kekayaan orang ibaratnya investasi langsung bisa menggulungkan uang gitu ya tiba-tiba langsung dari 1 juta jadi 2 juta gitu ya 2 juta jadi 4 juta awalnya aku pikir seperti itu ikut-ikutan temen itu 2014 2015 gitu main saham segala macem cuman untuk ketertarikan sendiri waktu mau sampai bikin konten sampai serius banget itu pas pandemi mas gitu pas pandemi ya kita tahu lah kan banyak tuh bukan senior-senior konten kreator yang udah sukses lah sekarang lah ya gitu nah aku liatin mereka juga oh ternyata memang kita belajar investasi belajar soal keuangan belajar asuransi itu penting banget dan hal-hal kayak gitu kan gak diajari mas di sekolah iya gak kuliah gitu ya mana diajari gimana cara nabung gimana cara investasi gitu kan ya tiba-tiba udah kerja aja ya kan eh duit abis ya gak bener gaji abis gitu pertanyaan aku gini waktu kamu mulai 2014 itu di kuliah itu kamu belajarnya dimana dan waktu itu investasi pertama kamu apa soal? oke jadi dulu kebetulan temen-temen aku itu sempet main saham ya kan jadi memang dari serkelah dari temen-temen aku sendiri gitu jadi temen baik aku juga memang papanya tuh ya udah main saham dari lama gitu kan nah dia diajarin tuh saham nah dia ngajak aku eh ini seru nih gitu ibaratnya gitu kan modalnya sih gak seberapa waktu itu uang jajan doang kayak cuman 500 ribu dan dulu itu sempet kita kalo buka kalo sekarang kan beli saham tuh udah enak ya pake aplikasi ya betul dulu tuh kita harus dateng ke kantornya buka account aja harus nunggu 3-5 hari gitu ribet banget gitu loh jadi awalnya gara-gara itu sih gara-gara temen aku yang ngajakin dan aku juga dulu bener-bener buta bener-bener buta gak tau beli saham apa gak tau harus apa ya ibaratnya kayak investnya kemana tuh bener-bener gak tau cuman ikut-ikutan doang iya sebentar sebelum kita lanjut mungkin kita ngomongnya main saham kali ya either nabung saham atau investasi saham nah sebenernya kita dimain sama IDX aku tuh dulu yang ngomongnya karena masih main karena memang ibaratnya kenapa main karena aku gak tau yang aku invest apa jadi ya ibaratnya itu jadi kayak main kan kalo sekarang aku udah tau nih ibaratnya perusahaannya seperti apa backgroundnya seperti apa gitu ya jadi sekarang bilangnya udah nabung udah invest itu perbedaannya gitu loh Oh bagus ya 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 Excel kamu sendiri sebetulnya day job kamu bergeraknya di bidang keuangan juga atau Yes aku insurance basicnya Yes aku insurance aku masuk insurance itu di salah satu perusahaan dari tahun 2021 ya jadi udah jalan sekarang tahun keempat dan dari sana memang aku mendapatkan banyak insight doang aku juga belajar ambil sertifikat untuk financial planner aku juga akhirnya dari itu makin banyak sekarang sih kalau aku lebih fokusnya gimana caranya mempersiapkan mengolah keuangan lah ya nggak cuman proteksi doang tapi investasi juga gitu itu bisa dibilang berarti kamu itu sebenarnya adalah learning by doing ya learning by doing bener atau tidak bertanya dari waktu itu kamu mulai 500 ribu itu ini soalnya kalau dari insight yang aku dapetin audiens tuh sukanya langsung lihat result ya kan selalu gitu tuh emang dapat berapa kalau dari 500 ribu itu terus jadi berapa uangnya terus pakai instrumen apa aja tuh waktu itu gitu oke jadi 500 ribu itu udah lama banget mas kayak tahun 2014-2015 itu jujur ilang semua ilang? ilang aku nggak kapok tapi jujur sempet kapok sempet nggak mau main saham jadi dari 2014-2015 itu kan aku ibaratnya kita beli saham kayak sorry ya saham gorengan lah tau kan ya ya udah terus abis itu aku sempet kapok ah udah lah nggak mau lagi main saham gitu kan jadi dari tahun 2016 lah itu udah lulus kuliah tuh ya itu udah nggak main saham sempet vakum lah nggak invest nggak megang sama sekali tuh akun gitu ya kan sampai akhirnya tahun 2020 itu udah lebih teredukasi lah oh ternyata saham tuh bukan jalan pintas menuju kekayaan kita harus gedein dulu active income kita ya kalau misalnya orang-orang misalnya bekerja dapet gaji kalau pebisnis tuh dapet profit nah itu kan namanya active income selama kita masih bekerja dapetin uang kita sisihin ibaratnya 10% 20% buat yang namanya invest atau nabung ke saham nah dari 2020-2021 itu aku udah mulai dengan cara yang benar tuh ibaratnya gaji aku aku sisihin kayak 500 ribu 1 juta untuk ya aku tabung dulu gitu begitu ada opportunity oh ternyata saham ini kayaknya bagus nih gitu ya aku lihat fundamental maksudnya fundamental tuh kayak apa laba rugi perusahaannya kira-kira background perusahaannya seperti apa gitu ya itu cara kita menilai suatu saham lah ya ini kira-kira ke depannya bagus nggak gitu ini maksudnya kayaknya serius banget nih ya dia emang gitu dia emang gitu biarin 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 sebentar kena pinta guys cuci tangan bentar ya oke nah kayak gitu lah kurang lebih jadi ya udah aku pelan-pelan mulai nabung mulai invest tuh di 2020-2021 lah ya aku udah masuk ke apa namanya ibaratnya udah nabung lah konsisten tuh gitu Mas Dev jadi kamu mengakui secara jujur di siaran pagi hari ini teman-teman bahwa Axel mulai konsisten nabung investasi itu 2020 atau 2021 jadi sebenernya jangan kecil hati kalau teman-teman baru mendengarkan obrolan di siaran pagi hari ini dan you guys baru decide it now or next payroll it's never too late to start betul nggak sih Axel? betul banget betul banget by the way baru nabung saham di umur 30-40 yang penting tuh ya kita harus punya tujuan sama konsisten aja itu aja sih nice aku mau nanya sama Dev boleh nggak sih? eh apa tuh? jadi Mas Dev tuh tau kan ya saham gorengan tuh apa? bukan sahamnya bunani ya? pisang bunani gila lu underestimate gue banget botak ya pasti gue bisa membedakan bahan eh eh bahan nih saham gorengan saham gorengan tuh saham yang tidak dipanggang dong dia lebih dikukus ya godrap banget sih lah apa sih bok saham gorengan Axel? gue tau dia tuh tadi serius sambil mikir Axel sebenernya hahaha ini apa ya gorengan ini maksudnya apa ya? eh kok tiba-tiba digoreng nggak sehat nih kayaknya aduh kalau gorengan tuh mungkin aku kasih dikit ya biar gampang dimengerti ibaratnya gini lah ada satu warung gitu ya tapi warung ini tuh dia kayak ibaratnya nggak jelas gitu mau kemana nih arahnya ya ibaratnya supaya ada oknum kita bilang ya oknum lah ya kita nggak bilang oknum ini ingin dapat untung maksimal nih dari warung ini akhirnya dia memberikan satu gerakan lah ya oh ini warung bagus banget gitu terus kita lihat dia invest banyak di sana gitu loh jadi itu menggerakkan massa untuk ikut invest juga di warung tersebut jadi kelihatannya wah harga harga saham warung ini kok bisa naik gitu loh ya padahal itu yang digerakkan adalah oknum gitu loh ibaratnya ya oknum itulah gitu sih ya jadi itu istilahnya lah istilah gampangnya perusahaannya fiktif bok iya perusahaannya ya kita nggak bilang fiktifnya jelek lah ibaratnya iya sebenernya nggak bagus tapi diopoles dia create beritanya seolah-olah bagus banget semua orang jadi kepingin invest disitu tapi biasanya itu dipakai jarak jangka waktunya pendek gitu sorry narasumber saya pagi hari ini yang di bawah kenapa yang dia ada salah banget oke gantian lu gue juga masih banyak penasaran ini gue udah bawa ballpen gue mau nyatet dulu pertanyaan so the big question yang dari kemarin kita janjikan untuk mendapatkan jawaban hari ini di siaran pagi adalah kemarin tuh kita membahas the importance of asuransi terus iwet nanya ih perlu tuh kita tahu sebetulnya duluan mana sih yang yang penting mana sih yes investasi atau asuransi ya gitu karena kemarin iwet bilang gitu kan kayaknya anak-anak muda sekarang itu kayaknya mendengung-dengungkan investasi beli main kripto bisa beli Porsche main ini bisa beli rumah investasi oke anjir gitu asuransinya gak dipikirin nah kita kan di umur-umur yang orang tua sakit this year sahabat-sahabat saya menguburkan orang tuanya banyak yang sakit lah terus baru kejedot tiang gitu anjir BPJF gak punya investasi gak punya mas branded banyak gitu gitu so the big question mana sih yang duluan oke ini sebenernya basic banget ya kalau menurut aku karena di financial planning itu mungkin temen-temen juga bisa search di google cari aja piramida finansial nah ini tuh udah jelas banget ya piramida itu bentuknya kan dari bawah tuh besar semakin atas kan semakin mengerucut ya kayak gitu ya ibaratnya itu adalah fondasi keuangan kita jadi ketika temen-temen nantinya kalau udah bekerja gitu ya temen-temen harus melihat fondasi ini jadi kalau ada pertanyaan mana duluan sih sebenernya sebelum bahkan sebelum investasi sebelum asuransi nih ya Mas Ihud ya jadi ada itu namanya kita harus manage cash flow dulu itu paling bawah ya jadi ibaratnya nih manage cash flow itu harus yang pertama mengurangi hutang ya jangan ada hutang sama sekali kalau bisa apalagi konsumtif tuh cicilan segala macem ya cicilan tas tadi cicilan gadget nah itu harus di eliminasi dulu gitu tujuannya kita membuat cash flow positif dulu ibaratnya income kita lebih besar dari pengeluaran itu dulu yang pertama nah disini masih banyak orang yang miss maunya udah langsung investasi padahal cash flow nya aja masih minus tuh ibaratnya kayak gitu nah itu yang pertama dulu tuh ya terus abis itu dari sana ya kita bangun dulu yang namanya dana darurat Mas Beb gitu ya ya kan pasti udah pernah denger nih dana darurat nih ya dana darurat tuh bentuknya bisa cash kalau aku sih dalam saat ini masih cash ya nah ibaratnya kan kita resiko tuh bukan cuma sakit di PHK resiko gak? resiko betul kan lagi rame tuh iya mobil mogok resiko gak? resiko bahan bocor juga resiko banyak banget kan sebenernya resiko gitu kan pakai topi nah ibaratnya itu dulu yang pertama gitu loh baru piramida kedua adalah ayo tebak apa dulu asuransi apa investasi nih kira-kira ya investasi bukan asuransi sorry asuransi iya yang kedua tuh baru asuransi nah asuransi ini kan macem-macem ya sebenernya BPJS tuh asuransi bukan asuransi jadi kalau misalnya temen-temen ya budgetnya gak seberapa BPJS aja itu gak apa-apa BPJS juga bagus kok tetapi mungkin gak ada orang yang lebih mementingkan kita bilangnya kenyamanan lah ya convenient ya maunya begitu masuk rumah sakit langsung dapet kamar VIP gitu kan ya gak usah pusing tiba-tiba dokternya sehari bisa datang tiga kali empat kali gitu ya ini dokter atau apa ya bisa datang tiga kali empat kali gitu ya nah itu bisa pakai asuransi swasta banyak kok asuransi swasta nah baru abis piramida kedua ini piramida ketiga adalah investasi kita bilangnya mengembangkan aset kurang lebih seperti itu sih Axel bertanya deh kan tadi nyambung dari kalimat The Dave adalah tapi tuh kalau kita lihat konten di sosial media semua tuh ributnya adalah bukan ribut tapi semua tuh menggaungkannya investment 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 ya kan gak ada yang cerita bahwa eh benerin dulu cashflow lo eh jangan minus dulu cashflow lo ya karena itu basic banget kan sebenernya basic banget begini deh lu bisa melalui 30 hari hidup dengan uang tabungan lo cashflow positif tuh lo punya sisa betul untuk ditabung itu positif positif benar kalau negatif adalah lo tekor tengah bulan udah gak punya uang betul bahkan cashflow kantor kita kan nah itu dia atau pinjol sekarang pinjol aduh amit-amit jangan sampai iya atau pay later iya iya kan nah lalu kemudian yang berikutnya adalah ini cashflow belum diberes ini rangka yang paling bawah iya lu udah langsung naik loncat ke investasi iya investasi ini kenapa sih ya sesimpel orang Indonesia tuh pingin kayak cepet Mas Iwat itu doang sebenernya kayak pingin get rich quick gitu loh kayak oh orang-orang ya konten-konten clickbait lah kita bilangnya ya sorry to say ya oh gue investasi bisa beli Porsche tadi ya beli Porsche itu iya kan sebenernya itu mungkin gak sih ya mungkin bisa tapi mungkin 0,1% yang bisa melakukan seperti itu gitu loh ya 0,1% ya kamu mungkin bisa tapi ya bisa rugi juga iya bisa rugi puluhan juta ya orang Indonesia tuh gampang banget tertarik dengan konten-konten seperti itu kalau kita jualan konten oh kamu harus proteksi dulu oh kamu harus ibaratnya cashflow positif dulu dari yang mau nonton konten-konten seperti itu jadi berarti paling gak tuh dari konten itu harus diingetin lagi inget guys sebelum investment teman oh harus diingin benerin dulu cashflow nya ya seorang yang positive gitu ya iya kayak apa influencer-influencer gitu kan sekarang udah kayak do your own risk lah apa do your own research lah kayak gitu-kaya gitu kan dulu mana ada gitu ya betul-betul-betul anak-anak sekarang tuh anak-anak sekarang tuh anak-anak sekarang tuh maksudnya genzi ya ya milenial genzi milenial genzi ya pasti sih lifestyle sih mas Dave itu udah nomor satu nomor satu udah bener-bener kalau misalnya kalau misalnya dulu orang dulu ya aku sempet bahas juga di konten aku mungkin jaman-jaman gen boomers gitu mungkin milenial-milenial awal yang belum terpapar sama sosial media gitu kan ya mereka membandingkan diri sama siapa sih banter-banter ya teman-teman sepermainannya ibaratnya banter-banter ya tetangganya tuh ih baru ganti mobil biasanya kan kayak gitu kalau sekarang kita membandingkan diri sama siapa orang yang nggak kita kenal gitu ya selebriti yang kita juga nggak tahu sebenarnya duitnya ibaratnya ya nggak tahu kan dari mana sumbernya segala macem gitu kan ya kita membandingkan diri sama mereka ya kan apalagi zaman sekarang udah udah trennya ya operasi plastik lah inilah itulah gitu kan ya jadi ya kita merasa insecure segala macem ujung-ujungnya ngapain ya kan ujung-ujungnya ya ikutin mereka lifestyle-nya berubah kayak gitu itu sih paling berat ya kalau menurut aku juga ya godaan gitu godaan aku cuman pengen point out itu aja bahwa sebetulnya musuh dari cashflow goyang lo itu sebetulnya adalah lifestyle sementara lifestyle itu kan kontrolnya ada di diri lo masing-masing true? nice jadi artinya sebenarnya adalah untuk menciptakan cashflow positif pengendalian itu sangat penting yes siat posnet boleh tapi sadar diri juga bahwa hidup kita bukan hidupnya dia gitu ya bener sebelum lupa sorry maka bila ya dalam situasi yang memang darurat gitu harus berhutang ya misalnya ini bicara soal yang paling dasar ya cashflow tidak sehat itu kan karena punya hutang sekarang aku pengen membahas situasi darurat memang harus berhutang misal orang tua sakit kita gak punya riana segar atau worst case scenario banjir gue disambar petir rumah gue kenapa-napa gue harus pinjam duit yang aku pengen tahu ada gak sih cara ngitung sehat gue tuh boleh berhutang berapa ya setiap bulan sehingga gue masih bisa gak terlalu pusing tujuh kepala lah gitu oke kalau hutang sebenarnya menurut aku tuh harus bener-bener dihindari harus anti banget ya hutang ya kalau bisa mindset kita jangan sampai berhutang karena jujur ya mungkin aku sharing dikit kalau dari keluarga aku tuh orang tua juga punya banyak hutang ibaratnya seperti itu ya dan itu jadi trauma juga sebenarnya buat aku aku pokoknya gak mau sama sekali berhutang gitu ya jadi kalau ibaratnya udah sampai mepet banget harus ibaratnya berhutang gitu ya kita sebisa mungkin melunasi hutang tersebut dulu gitu jadi bener-bener harus dihilangin dulu gitu jangan sampai kita ya apalagi ada bunganya maksudnya wah itu makin pusing lagi kita ujung-ujungnya bayarin bunga segala macem gitu makanya aku bilang kalau di apa namanya sharing aku ya sebenarnya perencanaan keuangan tuh gampang banget cuman dua aja prinsipnya yang pertama adalah planning planning tuh perencanaan ya jadi ibaratnya pertama makanya dana darurat dana darurat itu kalau masih single itu menurut aku 4 sampai 6 bulan pengeluaran kita misalnya pengeluaran kita sebulan tuh 5 juta berarti kita harus punya dana buffer 20 sampai 30 juta lah nah itu tuh udah siap jadi kalau kayak tadi kesamber petir lah mogok lah itu udah ready gitu ya kan kan pasti kita gak mungkin setiap saat terjadi hal buruk lah amit-amit lah ya kita maunya kan hal baik terjadi sama kita ya kan nah selagi hal baik terjadi sama kita kita kumpulin dulu tuh yang namanya dana darurat tadi ya kalau udah punya keluarga hitungannya mungkin lebih lebih berat ya 8 sampai 12 kali ya 8 sampai 12 kali gitu jadi kalau amit-amit memang harus udah berhutang ya udah kita singkirin dulu semua kebutuhan yang secondary ya kebutuhan yang bukan primer ya kita lunasin fokus hutang jangan sampai kita punya hutang tapi kita masih bisa jalan-jalan jangan sampai kita mau punya hutang step apa story kita instagram story kita makan enak ngafe nah itu bahaya nih tapi kalau punya temen kayak gini kan Excel itu makan enak sama jalan-jalannya barter pakai postingan super exposure ya iya super exposure Excel pertanyaan aku gini oke ini teorinya kita udah paham nih ya iya cashflow positif cashflow positif itu adalah usahakan untuk tidak berhutang gitu ya kalau misalnya pun ada hutang selesaikan dulu supaya nanti kita bisa naik ke step berikutnya ya dan dan dari cashflow itu kan pastinya juga kita harus menyicil tabungan dana darurat betul ya nah pertanyaannya gini Kak Excel gaji aku kecil oke gimana aku mau bayar hutang gimana aku mau nabung ya banyak-banyak banget yang komen kayak gitu setiap aku kasih tips soal keuangan ah Kak kamu enak gitu kan gimana kalau misalnya sandwich generation lah gimana soal gaji UMR lah gitu kan ya jadi sebenarnya gini cara kita gedein uang untuk kita tabung sebenarnya cuma dua cara pertama cara pertama adalah perkecil pengeluaran nah ini paling gampang sebenarnya kita kecilin aja pengeluaran kita gitu kan nah sekarang ini pertanyaannya banyak orang yang tahu berapa gaji mereka tapi banyak orang yang nggak tahu berapa pengeluaran mereka setuju nggak ya kan interesting aku tahu gaji aku sebulan 4 juta 5 juta tapi aku nggak tahu pengeluaran aku kemana loh ya kan aku karena aku merasakan seperti ini dulu waktu pertama kali aku kerja ya itu tahun 2017-2016 itu gaji aku sekitar 6-7 juta lah gitu kan tapi setiap tanggal 15 nih udah sisanya 1 juta jadi dari tanggal 15 sampai tanggal 30 aku harus mikir 1 juta ini aku harus gimana caranya supaya bisa ibaratnya survive gitu kan meskipun ya aku masih sama orang tua waktu itu gitu kan ya tapi ya ibaratnya yang mau aku sampaikan adalah banyak dari kita nggak sadar pengeluaran kita tuh kepake kemana aja gitu makanya kita harus punya satu kebiasaan kita harus sadar terhadap pengeluaran gitu kita bilangnya ini bahasa Inggrisnya conscious spending ya conscious kan akhirnya sadar gitu kan conscious spending ini jadi kita sadar nih pengeluaran kita tuh dipake buat apa aja salah satu paling gampang adalah catat pengeluaran gitu nah ini ada aplikasinya juga temen-temen mungkin banyak aplikasinya jadi ini udah jadi satu kebiasaan buat aku Mas Dev Mas Iwat ya jadi aku setiap malem itu aplikasi bakal nyindir aku kamu udah nyatet pengeluaran belum gitu dia keluar notifikasi gitu jadi kan kita kan pake smartphone sekarang udah ada di sisi kita lah ya jadi nggak ada alesan nggak mencatat pengeluaran tuh gitu gitu nah dari situ kita bisa analisa nih kita analisa oh bocor dimana gitu aku pernah ada temen dia nggak sadar selama sebulan dia keluar buat make me itu sekitar 1,5 juta buat make me doang gitu loh jadi ya ibaratnya kita nggak sadar tuh hal-hal seperti ini ya kan nah begitu kita catat kita tahu oh ternyata aku bocor disini nih kebanyakan nongkrong ibaratnya beli baju segala macem dari situ kita bisa evaluasi dan kita bisa bikin budget gitu ke depannya ini kayak di perusahaan ya prinsip accounting juga gitu sebenernya pencatat penting sekali betul tapi kita lebih simpel lah nggak sampe belokit lah segala macem apa sih pengeluaran kita itu aja tadi tuh banyak banget yang bilang katanya gini yaudah perkecil pengeluaran perbesar income betul itu perbesar income nah cuma menurut aku ya dengan kita dengan kalimat tadi oke perbesar income cari side job itu juga bisa jadi buah si malakama tuh ya ketika kita cari side job yang terjadi burnout abis itu kecapekan betul betul makanya balik lagi sebenernya kembalikan kepada diri sendiri aja dulu gitu gue tahu banget diarah lo kesitu botak enggak tapi bener nggak sih karena semua orang kan gitu kan maksud gue gini loh di umur-umur produktif 20, 30, sampai 35 tahun tuh semua cuman kepalanya adalah perbesar penghasilan karena alasannya kita nggak bisa kontrol lifestyle kita tetap pingin nongkrong tetap pingin punya gadget baru tetap pingin punya sepatu baru pingin jalan-jalan sehingga bisa diposting di sosmed kasih makan Instagram kasih makan Instagram akhirnya apa yang dilakukan yang dilakukan adalah cari side job abis itu cari side job mereka ngeluh aku kena GERD kena GERD kenapa? kepikiran kerjaan kantor utama belum beres udah dateng nih deadline kerjaan side job oke aku masih mau ngomentari itu sih sebenernya jadi gini dulu aku pikir juga bahwa uang lebih banyak itu adalah solusi ya kan? ternyata enggak loh enggak loh begitu aku mengalami kenaikan gaji lah ibaratnya pengeluaran aku juga naik ya gitu gitu jadi kalau mungkin teman-teman tahu banyak loh orang di Jakarta ya kita bilangnya ya yang mungkin gajinya di atas 100 juta gitu ya tetapi kalau misal pengeluarannya 110 juta apakah uang lebih banyak merupakan solusi? bukan gitu makanya aku tuh selalu bilang bahwa kita tuh harus bisa mengelola emosi kita dulu exactly sebelum kita bisa dapat duit yang banyak itu percuma kita dapat duit 1 miliar sebulan tapi pengeluaran kita 1,5 M boncos juga enggak? boncos juga gitu loh jadi memang dari uang yang kecil bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dalam mengatur lifestyle dalam mengatur keuangan gitu ya planning ke depan ke depannya kalau ada dana ada keadaan darurat kita udah punya dana darurat kalau udah punya anak butuh pendidikan kita udah bikin dana pendidikan gitu kan ya untuk pensiun kita udah planning tuh makanya tadi aku bilang kuncinya cuma planning aja gitu ya sama dikontrol dikontrol adalah emosi kita gitu ya kita ibaratnya kita butuh enggak sih beli tas sampai 5? enggak butuh kan 2 cukup lah tapi kenapa bisa sampai 5? karena kita lihat tetangga kita sosmed lah ya temen kita baru beli tas itu lucu banget iya kan iya kan gitu loh ada konser kita cuma tahu satu lagu tapi beli iya kan padahal cuma tahu satu lagu iya 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 lu enggak mati kok tasul 1 ya gitu iya bener-bener gini lu enggak mati tasul 1 asal sepatu lu 12 hahaha tapi itu bener loh berarti sebenernya kunci dari financial yang sehat adalah pengendalian diri ya Excel ya betul banget itu udah nomor 1 gini aku cuma mau komentar mengenai hal ini ada yang tadi bilang gini aduh kok menderita banget ya kayaknya hidup sebenernya gini kayak iwat gitu ya kerja kita kan butuh rekreasi life is about enjoyment right yes aku setuju juga loh sebenernya iya kan Excel dan enjoyment atau rekreasi itu juga kita buatkan pos khusus di dalam budget pengeluaran kita setiap bulan betul itu kan baru namanya hidup sehat betul enggak Excel jadi gak apa-apa aku setuju loh bahwa aku juga suka self reward sebenernya tapi gimana caranya kita self reward itu sebenernya kan memperlancar rejeki setuju enggak ya kan ketika kita treat ourselves kita treat keluarga kita liburan lah makan enak makan buffet gitu ya all you can eat gitu itu sebenernya kita lagi memperlancar rejeki loh karena kita dapat duit dan kita spend kita seneng kan nah ada yang namanya flow of money kita bilangnya arus uang lah ya ini kalau ini udah ngomong soal energi nih mas def mas iwat nih ya aku soalnya percaya banget sama energi ya ketika kita spend uang kita dengan perasaan yang positif itu untuk ya either untuk jajanin orang tua beli tas tadi kita happy gitu ya experience itu sebenernya gak apa-apa banget tapi balik lagi harus ada planningnya gitu mau beli tas 2 gak apa-apa tapi harus di planning misalnya di awal bulan awal tahun lah ya aku Desember ini mau beli tas Chanel misalnya harganya 70 juta ada gak tuh ada ya harusnya tapi ya udah udah gak ada Chanel 7 juta 100 lah anggap lah 100 tapi kita targetin Desember nih ya kan ya udah kita dari Desember kita breakdown breakdown 100 bagi 12 berapa? 8 jutaan berarti sebulan kita harus nabung 8 juta jangan sampai membebankan ya ke pos pos yang lainnya gitu oke 8 juta aku tabung sebulan kalau bisa taruh di reksadana atau investasi at least ada lebih tuh ada kembalian tuh lumayan kan gitu bisa dapet bunga nah itu planningnya jadi gak apa-apa banget bahkan ketika kita nabung itu kita lebih rewarding loh oh udah setahun nih nabung perasaan kita tuh jauh lebih apa ya ada accomplishment lah kerja keras kita nabung jadi ketika kita dapet barangnya kita lebih menghargai barang perasaan kita gitu gitu sih kalau menurut aku ya 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 kan kamu juga udah sering banget ya itu memberikan advice insight mengenai keuangan kalau baru denger gini kan kita terbakar ya aduh pengen terapkan langsung besok my question is apa biasanya yang jadi obat kalau kita udah mulai putus asa gitu karena kan financial planning itu maraton ya kita tengah-tengahkan kadang kita suka kelelahan sendiri ya gak nyampe-nyampe ini financial goal gue ya kan yang kemarin kita banget itu loh iwet udah nyisihin uang buat investasi gak cukup buat asuransi gak cukup aduh udah deh ya ke singapura aja deh ah gitu ya kan kelelahan terus ya aduh udah deh ah gitu menurut kamu apa obatnya supaya kita tidak terjadi seperti itu oke ini mungkin pandangan aku ya aku sendiri memang dulu tipe-tipe yang seperti itu kayak aduh kita hidup gak tau sampai kapan ya kan nikmatin aja gitu mungkin adalah seperti itu tapi sebenernya gini ya ketika kita makin dewasa gitu ya makin tau gitu kan kita tuh makin punya satu pandangan yang lebih jernih lagi soal tujuan kita ngomong tujuan ya tujuan finansial tuh kan ada banyak banget sebenernya gitu ya kalau dari tadi paling gampang kita ngomongin soal piramida itu dulu deh ya kan nah diatasnya investasi ya itu ada yang namanya kita mengembangkan aset diatasnya lagi ada yang namanya legacy legacy itu warisan lah ya nah sebenernya cara paling gampang kita harus punya tujuan dulu contohnya nih mas Dave sama mas Iwat mau pergi ke Bandung dari Jakarta ya kan tujuan kita ke Bandung nih udah tau di Bandung kita misalnya ada nikahan nikahan saudara deket kita ya kan nah tiba-tiba nih kita udah jalan otw setengah jalan udah nyampe tol pada larang lah di baratnya gitu kan ya terus ada gak godaan aduh males nih macet segala macem pasti ada ya dong bikin kita aduh males udah puter balik tapi kan tujuan kita sebenernya lebih besar tujuan kita kan mau mendatangi pernikahan saudara deket kita ya kan ketika tujuan kita kuat ya kan pasti kita menjalani jauh lebih kuat juga dong oh ya udah lah macet gak apa-apa aku mau tembus aja gak apa-apa lah macet ya kan nah that's why sama dengan finansial ketika kita punya satu tujuan finansial yang kuat misalnya contoh ya contoh aku mau sekolahin anak aku ke Harvard misalnya ya kan tapi kan kita gak tau anak kita pintar apa engga nih bisa dapet siswa apa engga nih gitu kan ya butuh dana dong iya dong dana 1M misalnya ya kan itu udah cita-cita kita dari anak kita lahir ibaratnya seperti itu jadi ketika di jalan nanti anaknya udah umur kelas 5 SD kelas 6 SD gitu kan jadi gak ada tuh distraction udah gak terlalu apa ya namanya mengganggu kita ya karena kita gak tau aku mau punya tujuannya udah kuat aku mau sekolahin anak aku pokoknya ke Harvard butuh 1M ya kan apapun yang aku lakukan harus mencapai tujuan tersebut gitu jadi tujuan tuh banyak banget setiap orang pasti beda-beda mungkin itu yang pertama sama-sama kedua jangan membandingkan tujuan kita sama tujuan orang lain ya jadi mungkin orang lain tuh hobinya traveling tapi kita sebenernya di rumah aja udah happy pesen makanan online aja udah happy gitu loh nonton Netflix aja udah happy kenapa kita harus memaksakan keinginan orang lain jadi keinginan kita juga itu bagus itu bagus karena itu akan balik lagi ke pengendalian diri pengenalan diri sendiri tuh penting banget sebenernya ya begitu lo nggak tahu diri lo itu siapa lo akan ikut-ikutan dan disitulah kemudian boncos terjadi betul betul ya tadi kita kan udah bahas ya fondasi pertama cashflow positif lalu kemudian nabung dana darurat tuh 3-6 bulan kita harus punya artinya kan harus dicicil tapi kalau kita nggak akan bisa menyicil dana darurat kalau cashflow kita negatif karena nggak ada uang yang bisa disimpan gitu ya nah pertanyaan berikutnya adalah tadi kita kembali ke pertanyaan basic ya insurance versus investment ya kita sadar nih semua bahwa oke setelah lo nabung ini beli asuransi betul boleh nggak jelasin disini why insurance is very important oke sesimpel nggak sesimpel nggak ada manusia yang ini aja sih nggak ada manusia yang kebal ya kita bukan limbat itu aja sesimpel itu gitu kita nggak tahu nih hari ini sehat besok tiba-tiba demam ya kan besok tiba-tiba amit-amit kecelakaan ya gitu sesimpel itu aja sih mas Iwut kita nggak kita nggak ada yang bisa nggak kayak mama Loren ya bisa lihat besok tuh terjadi apa gitu ya iya kan sesimpel itu doang manusia nggak bisa lepas sama yang namanya resiko iya iya dan sakit itu mahal sekali gitu ya nah sebenarnya ada pertanyaan lanjutannya ketika kita mau memilih insurance tadi kan kita harus tahu itu ya basic itu bahwa lu tuh bukan limbat lu tuh bukan Iron Man yang nggak bakal mati Iron Man aja bisa mati gitu Iron Man aja bisa mati Iron Man aja bisa mati nah pertanyaan adalah sekarang sekarang dia mati wet ya dia manusia gila oh gue pikir karakternya udah metong belum, 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 belum pertanyaan gini memilih insurance tuh gimana sih? oke ini mungkin aku se objektif mungkin ya sebenarnya sebenarnya ini ya jadi sebenarnya gini ketika aku pertama kali belajar asuransi sebenarnya asuransi itu gampang-gampang susah sih kalau menurut aku ya aku sempet dulu belajar asuransi juga di tahun 2017 sempet jadi agenda juga tapi nggak jalan gitu karena dulu aku merasa ya kayak belum butuh gitu pertama kali aku disadarkan oleh asuransi tau nggak aku tuh lihat satu postingan di Instagram waktu itu ya itu postingan ada satu orang kena kanker gitu ya ini bener-bener menyadarkan aku aku mikir kalau misalnya amit-amit ya aku terkena penyakit kanker nih layar duit berobat tuh gimana ya orang tua aku bakal habis berapa ya kayak gitu loh jadi itu yang jadi penyadar aku sadar jadi sebenarnya percuma kita mau beli asuransi tapi kita nggak sadar itu kayak buat apa gitu loh ujung-ujungnya kita bakal berpikir kita buang duit loh nah gitu ya kan kita berpikir ngapain bayarin premis setiap bulan orang gua nggak akan sakit gitu kan jadi aku tuh berpikir bahwa wah ada awareness dulu lah itu awareness aku tuh gitu bahwa kalau misalnya aku sakit aku nggak mau merepotkan orang tua itu dulu kalau aku sakit aku nggak mau merepotkan orang lain ya kan kalau aku sakit juga aku nggak mau pakai duit tabungan aku ibaratnya nih kita udah nabung dari kerja 5 tahun kekumpul 200 juta 300 juta tiba-tiba ya main bola ACL putus operasi 250 juta sedih nggak sih pakai tabungan kita bukan main bola sekarang kan lagi pada lari tuh lari pakai joki joki strafa bener ya kan ACL putus aduh yang putus itu jokinya kayaknya Mas Iwet hahaha sebetulnya iya nah itu dulu awareness dulu sebenernya kalau kita beli asuransi tapi kita nggak ada awareness jadi kita ujungnya buang-buang duit gitu nah yang kena nggak baru kita pelajarin tuh ternyata asuransi itu banyak banget gitu loh ada asuransi kesehatan ada asuransi jiwa ada asuransi sakit kritis bahkan ada asuransi yang bukan buat manusia buat buat mobil buat motor buat rumah banyak banget tuh jadi kita harus tahu dengan kebutuhan kita tuh apa itu dulu ya needs kita apa dulu maksudnya mau nanya nih ya tadi kan Excel point out ya temen-temen bahwa managing your money means you need to manage your emotion also ok investasi itu kan juga memanage uang kita ya betul berarti kan kita juga ada penyertaan emosi di dalamnya pertanyaan gue ketika kita mau spend uang untuk membeli produk asuransi itu based on apa Excel based on our fear which is our emotion atau kemampuan kita gue punya 10 berapa ya yang harus gue spend untuk asuransi gue ok sebenernya gini itu mix of debt lah ya jadinya karena kenapa aku beli asuransi karena aku ada fear juga fear karena ya tadi aku takut kena ini takut kena itu gitu kan tapi memang ada logiknya juga sebenernya gitu ya berapa sih sebenernya apa namanya untuk kita beli asuransi itu sebenernya 10% dari income kita itu maksimal itu maksimal banget maksimal itu maksimal jadi kalau lebih dari itu ya antara agennya yang over charge atau ya kamu udah terlalu banyak over insured lah kita bilangnya kebanyakan UP jiwanya atau itu gitu ya nah tapi sebenernya maksimal 10% ya itu berlaku untuk keluarga maksudnya gini kalau family of war gitu pasti kan yang beli produk asuransi bapaknya tuh betul 10% dari pendapatan sang breadwinner betul untuk double level bener bener kayak gitu ya itu maksimal banget gitu sekarang banyak kok asuransi-asuransi yang nawarin paket family gitu jadi ya bisa jadi satu keluarga dengan harga yang lebih terjangkau kayak gitu loh nah itu banyak banget gitu tapi itu udah maksimal ya 5% boleh gak? boleh banget gitu aku aja sekarang ya ibaratnya dibandingin income aku ya puji Tuhan ya income nya kan naik terus ya gitu kan ya jadi ya pasti di bawah semakin gede income kita kan belum tentu ya kita harus naikin premi juga kecuali ya aset kita bertambah ibaratnya atau kita punya anak segala macem ya tanggungan bertambah ya itu pasti harus upgrade juga gitu tapi rata-rata feeling aku 5% juga harusnya udah pada dapet sih kalau untuk asuransi yang bagus itu udah bisa this is interesting coming from you ketika pendapatan bertambah yang dilakukan sebetulnya menaikkan premi atau ya udah dong kan preminya udah punya 10% tadi investasi sekali jadi kalau untuk asuransi kan sebenernya banyak nih mas Dave nih sebenernya paling dasar dulu ya kita ngomongin dasar harus punya wajib punya adalah asuransi kesehatan ini wajib banget ya bahkan di negara-negara maju ya itu setiap orang udah otomatis gitu mereka masuk dalam kalau di US kan ada social security number gitu lah segala macem ya nah itu kan udah termasuk tuh di Singapura juga mereka udah punya nomor sendiri ibaratnya itu dari pemerintah gitu kan ya BPJS bagus nggak? menurut aku bagus gitu kan tapi ya balik lagi ke kenyamanan ya kayak contohnya kita mau tadi ke Bandung gitu ya mau naik bus atau punya mobil pribadi atau naik travel atau naik whoosh banyak kan pilihan harganya itu beda-beda sama kayak asuransi ya kan? mau kelas VIP PVIP atau sekamar berempat tuh kayak kos-kosan ibaratnya kayak gitu kayak serama bebas gitu seserah jadi baliknya balik lagi ke kenyamanan kita kalau mau yang bagus ya belinya lebih mahal gitu kalau mau yang biasa aja BPJS itu udah cukup banget itu kesehatan nah tadi kalau ngomongin soal income kita naik kan pasti aset juga bertambah nih udah ngomongin soal investasi ya kan? nah ketika kita aset kita bertambah investasi kita bertambah itu ada yang namanya asuransi sakit kritis nah ini udah beda lagi ranahnya asuransi sakit kritis ini biasanya kalau kita nggak bisa kerja lagi nih karena sakit kritis atau karena cacat biasanya ada duit yang turun langsung tuh di transfer ke rekening tujuannya apa? untuk menggantikan income kita mas Dave apalagi kalau misalnya seorang yang apa kita bilangnya adalah pelaku pekerjaan yang memang harus active income contohnya dokter lawyer artis gitu ya kalau mereka nggak kerja stop tuh projeknya mereka nah ini penting banget harus punya replacement income replacement kita bilangnya gitu karena kan kalau sakit kritis kita nggak mungkin recovery seminggu dua minggu dong ya recovery nya berapa? bisa bulanan bahkan tahunan ya kan? at least ada duit yang ngalir dulu tuh buat nggak biar dapur ngebulah kita bilangnya gitu nah itu kalau aku bilang tuh aku nambahin sedikit mengenai kesadaran untuk membeli produk asuransi tadi ya again kita kita disclaimer dulu ya ini kita nggak di endorse sama brand insurance apapun aku nggak sebut brand ya Pak iya kita tuh bener-bener berangkat dari pengalaman kita berdua yang kita sadar bahwa wah gila lu punya insurance itu penting sekali gitu mungkin salah satunya adalah dengan kemudian balik lagi tadi pengenalan diri sendiri dimulai dengan gini deh lu track lu track back track back orang tua lu punya penyakit apa? karena biasanya penyakit-penyakit itu akan turun diabetes itu kalau nyokap punya diabetes anak laki-lakinya pasti kena itu pasti kena lalu kemudian darah tinggi dan penyakit-penyakit lainnya gitu ya begitu itu udah terjadi lu mulai aware oke gue punya punya kemungkinan nih belum pasti ya tapi kemungkinan untuk bisa mengalami itu langkah selanjutnya adalah medical check up begitu itu sudah beli insurance atau mungkin sesimpel begitu itu udah kejadian lu langsung beli atau obesitas bener ya obes itu adik-adik gitu tadi kan kita ngomongin medical check up ya sebenernya adik-adik disini ya sekarang asuransi itu udah canggih Mas Iwat jadi ada yang namanya kita bilangnya penolakan oh iya hati-hati banget jadi kalau temen-temen udah punya riwayat itu udah gak bisa masuk asuransi kecuali BPJS ya jadi kalau bisa makanya kita asuransi itu adalah kayak sesuatu yang kita bisa beli dengan dua hal satu uang kedua kesehatan ya betul kalau bisa sebelum medical check up ya beli dulu beli dulu beli dulu takut tuker ya jangan tuker jangan medical check up lu baru insurance takut udah ada riwayat kan sekarang canggih kita sekarang kalau misal ke rumah sakit pasti harus pakai KTP kan betul nah riwayat kita tuh udah udah kena tuh disitu bisa dilacak sama perusahaan asuransi gitu jadi hati-hati banget gitu loh ya banyak banget ya klien aku nasabah aku yang pingin banget masuk tapi udah punya riwayat udah punya riwayat diabetes ya sorry to say maaf banget gak bisa kalau seperti itu gitu ya jadi itu penting tuh ya Axel kalau kamu secara pribadi apa what do you do for fun untuk kalau udah selesai kerja kalau udah self reward lah bahasanya jaman sekarang what do you do for fun only for fun for yourself aku suka traveling aku suka banget traveling jadi for fun aku pasti traveling sih aku selalu sisihin budget setahun at least ya dua kali tiga kali ke luar negeri lah gitu karena ke luar negeri tuh kita bisa buka pikiran kita juga melihat orang lain culture orang lain gitu ya dunia orang lain gitu itu bener-bener ya oh ternyata ada loh negara yang seperti ini oh ternyata makanan kayak gini enak loh gitu kita bener-bener belajar hal baru disana gitu itu sih kalau itu ya do for fun aku juga suka nonton konser gitu-gitu lah seperti anak muda pada umumnya iya iya why i ask that untuk membuktikan gitu loh iwet bahwa excel yang dari tadi ngomongin masalah piramida finansial dia bebas hutan dia punya investasi dia concern mengenai asuransi tapi masih menikmati hidup gak terus hidup terus di dalam kardus terus gak ngapa-ngapain gitu you know that's my point only that ya oke thank you so much excel for this conversation aku seneng banget nanti kita bisa lanjut lagi ya karena menurut aku sepertinya financial education atau literacy ini tidak bisa hanya disampaikan dalam satu kali obrolan ya kan pasti butuh lanjutan-lanjutannya karena kita bisa digitalin bikin cash flow positif itu gimana terus kemudian trik untuk bisa nabung dana darurat gimana investment instrumennya apa kalau kita mau mulai dari awal iya kan i love to share i love to share bener aja gak apa-apa siap beneran nanti kita colek lagi ya bener-bener gak apa-apa aku seneng banget mas Beb aku seneng banget aku nonton mas Beb dari zaman idola cilik hahaha hahaha iya kan kan deh nanti-nanti di DM Mas Dev aku langsung kaget ini beneran lu gak ada cekang birunya hahaha hahaha so anywho we'll be talking to you soon so enjoy the rest of your day handsome thank you banget mas Dev mas Iwa thank you banget undangannya see you bye-bye bye semua bye everyone bye